Nah, selanjutnya kita ingin merancang dan melakukan substantive analytical procedure dan test of detail balance untuk siklus penggajian. Nah, ini ada metodologi untuk mendesain prosedur analitis substantif. Kemudian ada test of detail balance. Ini TUDB, test of detail balance. Metodologi untuk memutuskan, apakah test itu memadai, test of detail balance itu memadai untuk parallel liability, untuk utang gaji, akun-akun utang gaji itu input. Nah, ini ya, test of detail balance-nya ini untuk memutuskan apakah ini memang memadai. Test of detail balance kita itu memang memadai untuk akun parallel liability itu input ini. Ada beberapa fase ini, ada tiga fase ini. Yang pertama, kita perlu mengidentifikasi risiko bisnis, klien, itu mempengaruhi parallel. Yang kedua, kita melakukan set performance materiality. Kita setting materialitas kinerjanya. Nah, ini sudah kita bahas di TM 3 periode UTS. Kemudian selain kita set performance materiality, baru kita uji risiko bawaannya, inherent risk-nya. Kalau misalkan, contohnya, untuk cash inbank, inherent risk-nya gimana? Ya, pasti inherent risk-nya itu kan tinggi ya. Karena cash apa? Cash itu sangat mudah dilakukan untuk korupsi ya. Atau kita lakukan fraud ya, itu sangat mudah. Orang-orang pasti tergiur dengan jumlah kas yang banyak. Nah, kalau yang lain kan inherent risk-nya itu lebih rendah daripada cash. Nah, yang kedua, yang ketiga, sorry, yang ketiga adalah mengakses, kontrol risk, dan melakukan, memperform, ini ya, related test ya. Kita lakukan setelah kita uji tadi risiko pengendaliannya, baru kita melakukan tes, kita performkan tes-nya tadi. Ini fase 1 dan 2 ini tadi. Dan yang ketiga, itu kita melakukan perform tadi ya, perform substantive analytical procedure ya. Kalau ini tadi tes mungkin TODB ya, test of detail balance. Dan yang keempat ini justru untuk perform analytical prosedurnya. Nah, ini beda nih kan. Kalau ini kan tes-tes substantifnya, tapi kalau yang keempat ini adalah analytical prosedurnya. Nah, ini analytical prosedur, berarti terkait dengan rasio-rasio suatu akun ya. Nanti dibandingkan dengan prior year ya, prior year sebelumnya. Kita lihat adakah kenaikan gitu ya. Kemudian ada design dan perform, test of detail balance or liability and expense account. Ini di fase yang ketiga. Nah, ini kita lihat di sini, substantive analytical prosedurnya. Yang pertama adalah meng-compare parallel expense account ya, dengan previous years. Nah, ini kita komparkan nih. untuk akun beban gaji, itu kita lihat apakah ada adjusted for pay rate increases. Apakah di periode sebelumnya itu ada adjust nih, atas periode sebelumnya, terkait dengan rate gajinya. Adakah kenaikan, atau ada kenaikan volume dari gajinya, ada kenaikan tarifnya, dan kenaikan nominalnya. Nah, ini perlu kita pahami ya, kita komperkan ya, dengan tahun lalu gitu. Adakah kenaikan, intinya seperti itu. Nah, kalau misalkan seperti itu, kita bisa membuat kesimpulan, bahwa di sini ada possible misstatement gitu ya. Ada possible misstatement. Benar, kan ada kenaikan. Jangan-jangan ini kenaikan gaji, disebabkan oleh salah saji atau fraud gitu. Nah, kita harus buktikan ya, kalau misalkan, oh, suatu beban gaji ini naik nih, dari periode sebelumnya. Nah, apakah benar ada naik rate, atau jangan-jangan ada fraud di sana gitu ya. Nah, ini makanya di sini dikatakan, possible misstatementnya adalah misstatement of payroll expense account. Kemudian compare direct labor dinyatakan dalam persentase dari sales gitu ya. Kemudian dikomparasikan juga di tahun sebelumnya gitu ya. Kemudian possible misstatementnya salah saji terkait dengan direct labor dan inventory. Nah, misalkan di sini direct labor dibandingkan dengan sales. Kalau salesnya meningkat, artinya kan di sini produk dari perusahaan kan terjualnya lebih banyak lagi kan. Artinya apa ya? Direct labornya harusnya meningkat gitu. Nah, kalau misalkan salesnya meningkat, tapi direct labornya tidak meningkat, nah ini kan menjadi tanda tanya gitu. Jangan-jangan direct labornya itu disajikan secara tidak tepat gitu. Direct labornya itu state di situ, tapi salesnya ini meningkat gitu. Nah, ini kan harusnya beriringan antara direct labor dan sales gitu. Kalau salesnya meningkat, berarti COGS-nya itu juga meningkat kan. COGS-nya itu salah satunya komponennya ada direct labor. Nah, kita komparasikan juga untuk commission expense terhadap sales ya, dinyatakan dalam persen di tahun sebelumnya. Ini commission expense juga. Kalau misalkan salesnya ini meningkat nih, salesnya meningkat berarti kan kinerja pegawainya cukup baik ya. Dari waktu ke waktu kan, kalau ada peningkatan lah. Berarti komisi yang dibayarkan perusahaan ya, atas apresiasi ini ya, apresiasi atas pegawai-pegawai, pasti kan komisinya dilebihkan kok, karena ada peningkatan penjualan gitu. Nah, ini juga kita lihat, kalau misalkan salesnya itu naik, tapi komisi expense-nya itu justru menurun, ini perlu ada tantanya di situ. Possible misstatement-nya adalah salah saji atas commission expense dan commission liability gitu. Jangan-jangan yang dinyatakan sebagai liability atau expense-nya itu adalah sesuai dengan nominal tahun lalu, atau justru dikurang-kurangi komisinya ya, padahal salesnya itu meningkat gitu. Kemudian adalah kita compare juga payroll tax expense terhadap sales and wages dengan tahun yang lalu gitu. Mungkin aja ada adjusted atas perubahan cash rate misalkan gitu. Nah, kalau misalkan ada peningkatan, tapi tidak ada perubahan tarif gaji gitu ya, potongan iurannya itu masih sama dari periode yang lalu gitu. Nah, tapi tax expense-nya yaitu payroll tax expense-nya ini meningkat gitu kan. Nah, ini perlu ditanda tanya, apakah peningkatan ini benar-benar ada penyesuaian terkait dengan tax rate-nya ya. Kalau misalkan tidak ada, ini perlu dicuregai. Jangan-jangan penyajian tax expense dan payroll tax liability-nya itu dinyatakan dengan salah gitu ya. Kemudian ada compare accrued payroll tax account dengan ini ya, periode yang lalu. Nah, ini kita lihat juga apakah udah diakuin payroll tax-nya itu udah diakuin dengan benar enggak sesuai dengan jumlah yang seharusnya gitu. Kita comparekan dengan tahun lalu juga. Apakah ada peningkatan atau penurunan gitu kan. Nah, ini terkait dengan yang nomor 4 juga nih ya. terkait dengan adjusted change in tax rate ya. Nah, jangan-jangan ini ada misstatement accrued payroll tax dan payroll tax expense. Nah, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Lebih dan kurang, aku mohon maaf apabila juga ada kesalahan dalam penyampanean. Dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!